Gol telat Ciro Alves, menahan Bayangkara FC, tetap tertahan di lapisan terbawah kelasemen. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini, untuk mendapatkan informasi olahraga lainnya. Persid Bandung sukses menjaga tren positif dengan tidak terkalahkan di lima laga terakhir. Pada pekan ke-13 ini, giliran Bayangkara FC yang dipaksa harus mengakui kedikdayaan Maung Bandung, setelah tim kepolisian itu, dikalahkan lewat skor tipis 2-1. Ciro Alves menjadi pahlawan kemenangan di laga yang digelar di Stadion Patriot Chandra Baga, Sabtu 23 September. Bojan Hodak menurunkan komposisi pemainnya, dengan tidak merubah starting eleven seperti laga sebelumnya. Permainan Persid di babak pertama lebih menyerang dengan high-fresing yang ketat terhadap pemain Bayangkara FC. Beberapa percobaan serangan dilakukan Persid pada awal laga. Namun gol pembuka Persid baru tercipta pada menit 27, melalui tandukan epik nan cerdas David Dasilva, setelah memanfaatkan umpan silang dari Fred Sebutuan. Gol Persid itu membuat Bayangkara presisi tersentak, adalah Matthias Mier yang akhirnya menyamakan kedudukan. Setelah menyambut bola liar, hasil sapuan long throw-in dari Surya Maulana pada menit 34. Trislan yang masuk menggantikan Fandi Eka Utomo, nyaris membalikan skor di injury time babak pertama. Back header yang dilakukannya, mampu ditepis Teja Pakualam. Di babak kedua, laga cenderung berjalan seimbang. Jual beli serangan dilakukan kedua kesebelasan, termasuk aksi kedua penjaga gawang pun sangat luar biasa menjaga gawangnya masing-masing. Melihat daya ledak di lini depan yang berkurang, pelatih Bojan Hodak akhirnya merespon dengan memasukkan Ezra Walian dan Ciro Alves, pada menit 63. Kedua pemain baru ini pun langsung memberikan ancaman yang berbahaya. Dan pada menit injury time, petaka pun menghampiri Bayangkara FC, setelah Ciro Alves melesakan tendangan datar kerasnya dari luar kotak penalti Bayangkara, setelah menerima asist Ezra Walian. Wasit pun membunyikan peluit tanda pertandingan selesai, dengan kemenangan 2-1 Persib Bandung atas tuan rumah, Bayangkara FC. Dengan kemenangan ini, Persib Bandung pun mulus naik peringkat ke posisi 5 klasemen sementara, dengan raihan 21 poin. Adapun Bayangkara FC masih tertahan di posisi buncit klasemen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.